Intro Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Paulus Waterpau pimpin upacara memperingati hut Bayangkara ke-72 di lapangan KS Tubun Mapolda Sumatera Utara. Dalam amanat presiden yang dibacakan oleh Kapolda mengingatkan agar seluruh anggota Polri tidak cepat berpuas diri. Karena ke depan Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan rakyat kepada Polri ke depan akan semakin meningkat, berkembang dan bergerak cepat dengan kecepatan tinggi yang membawa tantangan dan ancaman baru terhadap situasi keamanan dalam negeri. Presiden juga dalam amanatnya menyatakan bahwa tugas-tugas besar menanti Polri mulai dari pengamanan rangkaian tahapan Pilek dan Pilpres 2019, pengamanan Natal dan Tahun Baru, hingga pengamanan agenda internasional seperti pelaksanaan ASEAN Games ke-18 dan pertemuan Tahunan IMF Bank Dunia. Ini kami memperingati hari pulang tahun ke-72 Polri yang kita cintai dan kasihi dan banggakan. Kami mewakili seluruh Jabat Utama, Kolda, Sumatera Utara, Bayangkari, dan seluruh anggota mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pimpinan daerah maupun pimpinan-pimpinan instansi, juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh agama. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!